Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial dengan hasil look yang seperti ini dan kalau misalnya teman-teman pengen tau produk apa aja yang aku pakai untuk bikin look yang seperti ini dan gimana cara bikinnya, kita langsung aja ke tutorialnya oke sekarang kita langsung aja ke eye makeupnya, pertama-tama disini aku bakalan aplikasiin warna literally ini untuk aku aplikasiin di bagian lipatan kopak mata disini aku ngeblendnya pakai blending brush dari Masami Shuko nah buat ngegelapin lipatan kopak matanya disini aku bakal aplikasiin warna coklat yang jauh lebih gelap aku aplikasiin menggunakan pensil brush dari Masami Shuko tapi nanti setelahnya bakalan aku blend pakai blending brush biar bauran warnanya jauh lebih halus atau jauh lebih smooth emang butuh sedikit kesabaran ya kalau pengen hasilnya bagus disini aku blend aja kedua warna coklat tadi supaya lebih ngebaur lagi dan supaya lebih rapi lagi baurannya next kemudian aku aplikasiin concealer di bagian lipatan kopak matanya karena di look kali ini aku bakalan bikin cut crease sebenernya aku pengen bikin cut crease supaya bikin kayak lipatan kelopak mata bohongan karena kan kelopak mataku hudit tapi aku juga pengen bikin hollow eyes ala-ala gitu jadi nanti kita lihat aja oke setelah nge-aplikasiin concealer disini aku bakalan nge-aplikasiin warna ini ini tuh warnanya cakep banget dia kayak warnanya dual chrome gitu aku aplikasiin di bagian dalam kelopak mata sama di bagian luar kelopak mata nanti di bagian tengahnya aku bakalan pilih warna yang lebih terang lagi supaya lebih pop up lagi nah aku pilih warna ini untuk aku aplikasiin di bagian tengah kelopak mata aku aplikasiin pake eyelid brush dari masa mishuko itu semua warna di palet ini tuh keluar banget semuanya gak ada yang gak pigmented next kemudian aku bakalan nambahin bulu mata palsu biar eye looknya lebih keliatan drama nanti untuk nama model bulu matanya bakalan aku taro ya di description box next kemudian ke complexion makeup disini aku pake emina porenger sebagai base makeup ini aku cuman fokusin aja di bagian yang pori-porinya besar kemudian untuk seluruh wajahnya disini aku cuman pake wardah fast mist yang vitamin C untuk aku jadiin base makeup biar lebih keliatan fresh dan lebih lembab aja untuk foundationnya disini aku nyampurin antara BB cream wardah sama foundation creamnya wardah ini bagus banget aku suka banget kalau temen-temen belum nonton video review aku tentang foundation ini nanti bakalan aku taro linknya di description box atau di sekitar layar pokoknya kalian harus nonton ini foundation harganya murah tapi kece banget hasilnya untuk di under eye disini aku pake concealer dari The Same ini concealer favorit aku ini juga harganya murah meriah banget tapi coveragenya mantap banget aku suka banget kemudian seluruh produk liquid dan cream tadi aku langsung set menggunakan wardah BB loose powder buat temen-temen yang punya kulit oily atau oily combination ini juga bisa dijadiin pilihan karena menurut aku dia lumayan menyerap minyak dengan baik lanjutin eye makeupnya aku cuman nambahin warna coklat tua di bagian luar kelopak mata terus di bagian waterline bawah mata aku aplikasiin pencil eyeliner pencil warna putih terus di bagian dalam kelopak mata bagian bawah aku tambahin warna shimmer yang warna putih biar lebih keliatan pop up lagi aja supaya si eye looknya lebih keliatan terang gitu loh next kemudian aku bakalan nge contour wajah aku aku nyampurin kedua warna tersebut terus aku mulai contour tulang hidung aku kemudian dilanjut aku akan nge contour tulang pipi juga pigmentasi dari contour powder yang ada di the needs palette ini menurut aku pas banget kita bisa sesuaiin intensitasnya sesuai dengan secara kita kemudian next lanjut buat blush onnya disini aku pakai wardah yang seri D disini aku nyampurin dua warnanya terus aku aplikasiin di bagian tulang pipi bagian atas aku aplikasiinnya tipis-tipis aja yang penting kayak ada semu-semu merona gitu next kemudian aku bakalan aplikasiin highlighter buat mempertegas lagi tulang hidungnya highlighter di palette-nya the needs ini juga menurut aku natural banget hasilnya dan aku aplikasiin di bagian pipi juga di bagian-bagian yang pengen aku highlight terus biar si makeupnya tahan seharian disini aku bakalan aplikasiin Urban Decay all nighter setting spray ke seluruh wajah nah untuk produk lipsticknya disini aku bakalan pakai wardah exclusive matte lip cream ini yang nomor 14 udah lama banget gak pakai lipsticknya wardah karena menurut aku warna-warna nutnya wardah ini cakep-cakep semua yep udah selesai semoga temen-temen suka sama hasil akhirnya oke itu tadi makeup tutorial yang bisa aku share kali ini ke temen-temen semua semoga temen-temen suka sama hasilnya segitu dulu aja dari aku semoga bermanfaat thank you so much for watching keep spreading love every time and everywhere assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati